Hari ini kita akan bikin risol mayo isiannya smoked beef and cheese ya pastinya juga jadi favorit Hai semua buku kedua aku sudah terbit ya kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia jangan sampai kehabisan Halo welcome back to my channel Divina Hermawan hari ini kita akan bikin risol mayo isiannya smoked beef and cheese ya pastinya juga jadi favorit dan racikan mayonya juga ini kalian bisa coba walaupun dia mayo creamy enak tapi pastinya nggak enak oke langsung aja yang pertama kalau untuk risol itu kan kita akan bikin kulitnya dulu ya Nah ini bahan-bahan untuk kulitnya kita akan perlu tepung terigu air susu telur dan juga supaya lebih kenyal ini aku akan tambahkan juga tepung maizena lalu untuk saus mayonya disini aku akan pakai mayonnaise yang udah siap pakai untuk mereknya bisa disesuaikan sama selera lalu ada kental manis atau bisa juga diganti dengan madu mustard dan juga saus sambal ya nah mustard sama saus sambal ini sebenarnya kan opsional ya dan juga ini aku mau tambah sedikit tambahin susu biasanya kalau mayo ada yang kental banget gitu nah supaya kita koreksi konsistensinya ini aku suka tambahin susu ya cuman kalau misalnya nanti kalian lihat konsistensinya udah sesuai nggak usah ditambah susu nah dan salah satu menurutku ini mustard juga penting gitu kan jadi rasanya tuh risol mayonya tuh lebih apa ya kayak lebih bukan fancy ya maksudnya dia nggak nggak datar gitu aja dan juga nggak terlalu bikin enak gitu jadi kita combine sama mayo tuh cocok banget nah cuman kalau misalnya kalian nggak ada dua-duanya atau nggak mau pakai dua-duanya mungkin bisa juga si campuran mayonya ini tuh dikasih sedikit garam gitu kan garam merica sama sedikit persen jeruk nipis gitu jadi dia akan ada segarnya juga sedikit ya tapi jangan kebanyakan lalu untuk isiannya disini kita akan pakai smoked beef telur rebus daun bawang ini opsional dan juga keju ya kejunya boleh pakai keju apapun ya keju cheddar lalu untuk pelapisnya disini ada ada telur dan juga breadcrumbs atau tepung panko ya tepung roti sebelum kita masak aku juga mau bahas risoles ini kan pastinya jadi gorengan favorit termasuk anak-anak tapi mungkin kalau misalnya teman-teman atau ibu-ibu di rumah ada yang concern tentang gorengan atau misalnya mau gorengnya pakai airfryer itu juga bisa banget ya tapi si risolnya ini di spray dulu pakai minyak baru dimasukin ke airfryer atau oven gitu kan dan khususnya nih kalau kita bicara tentang nutrisi anak aku kemarin konsultasi ke dokter spesialis anak secara online melalui alodokter ya jadi boleh nggak sih dok anak-anak makan gorengan risol mayo nah menurut dokter boleh-boleh aja asalkan pembuatannya higienis dan juga pakai minyak baru ya kasihnya juga jangan berlebihan nanti anaknya bisa obesitas dengan aplikasi alodokter pastinya responnya cepat dokternya juga terpercaya dan juga jawabannya ini akurat oke yang pertama ini kita akan bikin kulitnya dulu nah ini untuk kulit risolnya ini kita akan aduk semua bahan jadi satu ya dan perhatikan konsistensinya ini emang agak cair ya kayak gini kalau misalnya kurang cair nanti pada saat kita ngebentuknya itu agak susah dan aku akan tambahin juga ini minyak ini tujuannya supaya nanti pada saat kita tumpuk si kulit risolnya itu nggak lengket ya nah kalau udah kita akan siapkan wajan anti lengket dan untuk wajan yang aku pakai ini ukurannya sekitar 24 cm ya cuman kalau biasanya terlalu besar pastinya pada saat digulung kalau isiannya nggak terlalu banyak dia kulitnya jadi terlalu tebal dan juga sebaliknya ya jadi idealnya sekitar 22-24 cm nah ini kita akan panaskan wajannya di api kecil menuju sedang dan tunggu sampai wajannya panas baru kita akan masukin adonannya nah kalau udah gini kita tinggal ratain aja dan kita akan tunggu sampai matang nah kalau misalnya apinya terlalu besar atau wajannya terlalu panas itu pasti akan terlalu cepat ngeset jadi pada saat kita mau melebarkan si adonannya itu dia keburu matang duluan dan juga kalau biasanya terlalu panas begitu dimasukin tuh si adonannya jadi kayak pancake nah kalian bisa lihat ini jadinya mulus ya dan juga nggak ada pori gitu ya ini kita akan bantu pakai spatula pinggir-pinggirnya ini kita lepasin lalu langsung kita tuang aja ke atas piring kalau ngelipat kayak gini nggak apa-apa dibiarin dulu sampai bisa kita pegang ya kalau terlalu panas kan kita nggak bisa benerin terus ini tinggal kita benerin aja dan kita akan tumpuk ini nggak masalah nggak akan nempel kalau udah ini kita akan siapkan dulu untuk saus mayonya ya campur mayones kental manis atau kalian bisa pakai madu juga mustard dan juga saus sambal ya ini kita akan kasih juga merica sedikit lalu kita akan aduk kalian bisa lihat kalau konsistensinya masih terlalu kental kayak gini supaya nanti nggak terenek ini aku akan tambahin 1-2 sendok makan susu aja itu cukup ya dan kalian juga rasain kalau misalnya terlalu tawar atau kurang gurih bisa tambahin garam juga tapi kalau yang aku ini kebetulan udah pas ya karena kan mustard dia udah ada rasa saus sambal juga dia udah ada rasa jadinya udah oke terus kita akan siapkan juga untuk isiannya ini kita akan potong telur dan juga kita akan iris daun bawangnya terus juga smoked beefnya ini udah kita siapkan dan kalau kejunya nanti kita akan parut belakangan nah ini langsung aja kita akan bentuk kalau misalnya kulitnya mau didiemin agak lama ada baiknya juga ditutupin ya pakai plastik supaya dia nggak kering pastinya tuh ya kalian bisa lihat kulitnya ini nggak gampang sobek dan bakalan nggak gampang banget untuk dibentuk dan kalau kita taruh juga ini nggak saling nempel satu sama lain tuh kita ambil satu kulit kayak gini lalu smoked beefnya nah ini kita akan pepet di bawah kayak gini untuk memudahkan membentuk lalu disini aku akan kasih irisan telur yang tipis-tipis jangan kebanyakan juga dan juga sedikit daun bawang yang udah diiris tipis tadi ini daun bawang opsional ya lalu kita akan tambah mayunya 1,5-2 sendok makan lalu kita akan lipat ini dari bawah dulu lalu kanan kiri dan juga perhatikan nih atasnya ini garis lurus dan kita akan lipat ini udah nggak perlu perekat lagi karena kan kulit risol itu dia masih lembab ya jadi akan nempel dengan sendirinya lalu kalau udah ini kita akan siapkan telur dan juga tepung panko nya ini tinggal kita balur aja kayak gini kalau kalian pengen yang misalnya si tepungnya itu dia lebih nempel lagi itu bisa si telurnya ini dia diganti sama adonan basah tepung terigu kalau nggak tepung serba guna campur air campur telur gitu kan bikin adonan yang agak kental terus tinggal dibalur aja di tepung panko nya ini oke nah sekarang kita akan siapkan minyaknya untuk menggoreng saya tepung terima kasih selamat menikmati jadi kalau misalnya kita bahas risoles tuh banyaknya komponen yang bisa dibahas gitu kan yang penting menurutku ini kulitnya tuh dia harus pas ya